Assalamualaikum, saya Morfosi, video berikut kali ini kita bakal jalan-jalan pake si Estilo, kan jalan-jalan sih isi bensin, tapi kita bakal temenin sama si Isky karena kalau bensinnya sampai habis ada yang dorong, oke Bismillahirrahmanirrahim nah buat yang kemarin sudah lihat video sebelumnya, kan kita sudah ngebahas nih secara eksterior, bukan eksterior, secara eksternal mobil ini kayak gimana, tapi untuk driving experience-nya kan belum pernah, sore hari ini kita si bensin di belakang komplek, karena bensinnya ya udah mau habis, bukan habis sih, basi bensinnya, pake safety beltnya ala-ala aja ya, nah kalau isinya dia nggak pake safety belt, dia pegangan aja, kalau nyetirnya kayak anak SD nyetir memang begini, driving position-nya dan nggak ada power steering-nya itu loh, Allah Akbar, sambil maju dikit-dikit, sambil coupling-nya, wuhh, saya baru belajar ya? iya, hah, bisa pake safety belt lah, awas, 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 saya lewat komplek aja, biar aman, tentang sejahtera ya, nggak ada polis-polis dan lain-lain, oke? ini baru naikin ya? jadi isinya adalah yang kemarin ngebantuin aku untuk nyelesaikan mobil ini, karena kata dokter belum boleh angkat yang berat-berat, jadi bagian yang berat-beratnya sama dia, naman kan duduknya kan? harusnya bawa itu, jauh-jauh dong, sama mobil yang itu yang lewat? nggak berada jauh lah, jauh lebih enak ini, jauh lebih enak ini, sebenarnya itu harus muntang, ande, muntang, kalau sebenarnya, bahasa sebenarnya itu muntangan, muntangan itu pegangan, pegangan ngegantung gitu, jadi pegangan tapi polisnya harus ngegantung, jadi mobil ini, kursinya emang cuma satu, belahnya lagi emang kosong, karena aisnya lagi nyetir, oke, jadi ini adalah Honda Civic Castillo tahun 1995, lebih tepatnya, kemarin sudah aku jelasin tentang masalah mesinnya, nah sekarang, mumpung ngecocah hingga hujan, kita isi bensin, sama temenin Isky, tadi udah bilang kan kenapa temenin Isky, karena bensinnya pertama sudah emang habis, sengaja dihabisin kemarin pada saat idling test, sebenarnya bensinnya juga udah basi, sore hari trafiknya emang lumayan, driving positionnya sangat-sangat rendah, kalian bisa lihat, aku nggak bisa lihat hub mesin, gitu, itu baru shifting di 5.000, ada klaksonnya, jadi balap ada klaksonnya, cuma suara robarnya gelomberang-gelomberang, kenapa aku belum berani shifting di atas 5.000, karena AFR-nya kan aku belum tahu, gitu, nanti deh, harus naik dari 0 dulu kayaknya, untuk kombinasi ini, jadi dalamnya kalian bisa lihat, setiarnya udah ganti, pakai sparko, drill sparko ya, bukan sparko-sparkoan, untuk instrumen cluster juga udah diganti pakai IG-6, kayaknya ya, head unit, udah nggak pakai head unit, jadi kalian kalau mendengarkan lagu, harus pakai handphone dan loudspeaker, soalnya, tangannya udah diganti pakai boost meter, oil temperature, ini sama oil pressure, jadi udah nggak ada head unit, tapi kalau AC masih ada, AC masih ada, masih working well, turdiving positionnya, aku sangat-sangat pendek, dan di dalam ini juga, udah pakai rollbar, bukan rollbar-rollbaran, emang ini rollbar FIA certified, tapi kalau dipakai daily, masih enak, koplingnya nggak begitu galak, cuma kalau dibandingkan dengan kopling biasa sih, jauh lebih galak, kalau kata orang yang pesendamah, pas-lepas kopling kegerdegan, tapi itu enak, nggak begitu keras juga koplingnya, nggak begitu mumpuk juga koplingnya, belum gas Pol, sama sekali nggak gas Pol, cuma noel gas aja, gas, 5.000 angkat gas, oh, 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 udah kita sudah sampai pong bensinnya, banyak nyamuk, nggak tau kenapa, kita udah sampai pong bensinnya, oke, makasih ya, isinya apa coba isinya kita isi premium aja mobil ini disebelah mana tanknya sebelah kiri sebelah kanan kelihatan mobil orang lainnya mohon maaf ya mobil orang lainnya kelihatan bensinnya sebelah mana oh bener karang atrobar sekarang isi bensin buat mobil yang biru hijab biru jadi next video kita bakal kasih hijab yang biru stay tune ya keren ini turbo 50 pake bon terima kasih eh bocor jangan cedirin oke tempat sepir harus ngelangan oke setelah foto kita gas nagih roh barnya roh barnya kegolom berangan kayak kakinya yang stiff banget kalau mobilnya balap oke lumayan kan stirnya agak narik stirnya agak narik handlingnya terutama kalau performa dengan mesin standarnya masih BAE karena mesinnya juga sama dengan yang lain-lain hanya 9600 biasa cuma karena ini sudah swipe dan booster juga udah penuh memorinya cobain sekarang yang nyetirnya isi dia juga certified driver so bismillah jadi tempatnya enak dulu itu baru dilepas gas di 3000 tapi geforce nya kalau kalian bisa lihat ya bisa lihat lah badan kita kayak gimana gitu jadi kalau harian pake ini mau gak kik? joknya tuh gak joknya emang begini enak nyaman kalau bawah kalau buat balap sih enak badannya terlalu pendek karena memang yang punya mobil ini badannya tinggi gitu ini shifting gak ada yang lebih dari RPM 5000 tapi kita udah angkat gas karena memang kalau diterusin stirnya lari padahal gas masih sekolah loh gasnya diurut sekolah banget enak mobil biasa enak mobil biasa cuman ya begitu gitu untuk telepon siapa nih hello iya begitu baik terima kasih selamat sore mbak kakitnya gatel gitu ya oke jadi videonya segitu aja jadi intinya gitu ini mobil kenapa harganya mahal karena populasinya memang sedikit karena dulu ini mobilnya keluar itu bareng sama Genio cuma ini versi hatchbacknya dan ini lebih murah daripada Genio tapi dulu lakunya itu lebih jauh lebih laku Honda Genio so ini populasinya lebih sedikit karena dulu jarang yang beli gitu padahal lebih murah dan bentuknya pun lebih keren jadi sekarang harganya juga harganya banyak yang goreng harganya sudah bisa dibilang gak masuk akal mobil ini handlingnya terbaik handlingnya oke banget kalau udah swap engine handling dan performancenya oke karena power to weight ratio nya dia menang banget mungkin udah sampai ini aja videonya videonya memang rawka tidak ada cinematic-cinematicnya dan saya juga lagi mules ngedit hai pak hei jadi terima kasih juga Iski udah mau nemenin ngisi bensin karena aku takut mogok habis bensin di jalan walaupun pemensinnya gak nyamai 1 km cuman daripada mogok sendiri ya mendingan mogoknya berdua hei malunya juga berdua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh cek juga instagram Iski walaupun gak ada apa-apa isinya ya ada di deskripsi linknya bye panuhun baru 4 ribu udah angkat gas abone ol